Intro Halo pemisah, kemarin saya Mari Anda menyaksikan program The Inspirator Sebuah program yang dimana kita selalu mengundang narasumber yang luar biasa Menggali inspirasi dari kisah perjuangan mereka Dan senang sekali hari ini kita akan sharing dengan seseorang yang luar biasa Beliau adalah seorang trainer, seorang writing coach Dan seseorang penulis buku bestseller Untuk tahu siapakah beliau, kita lihat VT profile beliau berikut ini Pria kelahiran Madiun 24 Maret 1971 Yang akrab disapa dengan nama Edi Zakeyus Mengawali karir sebagai office boy Sekaligus asisten peneliti pada sebuah lembaga riset independen di Yogyakarta Sekitar September 1998 Kartunis Autodidak ini mengadu nasib ke Jakarta Dan mengganti profesi sebagai wartawan Kini Edi berprofesi sebagai penulis buku-buku bestseller Editor profesional, writer coach, trainer, dan konsultan penulisan dan penerbitan Buku yang berjudul Kalau Mau Jadi Kaya Ngapain Sekolah Adalah salah satu karya Edi Zakeyus yang meledak di pasaran Karena mengalami cetak ulang ke-6 dalam 4 bulan pertama peredarannya Dan buku yang berjudul Reset Cas Plank Berwirausaha Juga dimasuk dalam kategori bestseller Karena sudah masuk cetak ulang ke-5 Pengalaman suksesnya sebagai seorang penulis dan penerbit independen Menginspirasinya untuk melahirkan Brownrids Consulting Sebuah layanan konsultasi pendirian penerbitan mandiri Baik untuk klien perorangan maupun institusional Selain itu Edi juga menjadi pendiri sekaligus editor website Motivasi Anda Luar Biasa.com dan Buku Kenangan.com Sukses dengan buku-buku bestseller tersebut Dan berhasil membantu banyak klien yang menghasilkan buku-buku bestseller Edi meliris buku laris berjudul Reset Cas Plank Menulis Buku Bestseller Edi juga menulis buku bestseller berjudul Orang Gajian Bisa Kaya Dan buku Reset Cas Plank Menulis Buku Bestseller Edisi Revisi Karya terbaru Edi yang diprediksi bakal menjadi buku bestseller Berjudul Bob Sadino Mereka bilang saya gila yang telah dicetak 20.000 eksemplat Salah satu kata yang memiliki makna mendalam dari Edi adalah Awali branding Anda dengan tulisan Oke Pemirsa seperti yang tadi saya sudah janjikan Kita akan sharing dengan satu orang yang luar biasa Beliau starting dari seorang wartawan Penulis Penulis lepas Editor Dan sekarang sebagai seorang trainer Bahkan seorang writing coach Pelatih buat para penulis buku bestseller Dan sudah hadir di studio bersama kita Pak Mas Edi Zakeus Selamat pagi Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di program The Inspirator Ya dengan senangat So kita bisa sharing banyak tentang profesi yang selama ini Bapak jalankan Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa aja? Ya sekarang paling banyak kesibukan training Kemudian coaching menampingi para profesional untuk menulis buku Terus kemudian saya mengedit buku juga Menulis buku saya sendiri Ya Coach writing Dan yang paling banyak menyita waktu juga Mengasuh anak Oh betul-betul Jadi luar biasa Jadi sekarang kegiatannya Kalau dulu kan Banyak yang mengenal Pak Edi dari penulis buku Banyak sekali buku yang sudah Pak Edi hasilkan Dan banyak sekali sudah jadi bestseller Nah sekarang akhirnya bukan cuma menulis buku Tapi juga jadi training Lebih banyak training ini Trainingnya ada apa aja? Saya punya beberapa program unggulan training Training untuk penulis pemula Ada misalnya saya punya workshop judulnya Write Your Book, Write Your Life Jadi ini kami ini ngomporin semua orang Untuk menuliskan kisah hidupnya Karena semua orang itu punya pengalaman yang luar biasa sebenarnya Kalau dia mau mengungkapkan, dia mau sharing Itu hasilnya bisa menginspirasi orang Betul Kemudian ada juga program unggulan yang lain adalah Seven Keys of Book Writing for Personal Branding Jadi saya mengajak para profesional untuk menulis buku Dengan fungsi sebagai personal branding Ini yang lagi hot Jadi trainer, motivator, dokter, pengasara, MC Semua pengusaha Saya sangat lanjurkan untuk menulis buku Jadi yang dituliskan kisah hidup mereka juga Kisah hidup mereka Ada juga yang sekarang juga lagi meriam liahnya itu writing camp Jadi kami karantina orang Berapa hari itu Berapa hari sekiranya 3-4 hari di tempat yang bagus Tempat-tempat wisata Kerjanya apa? Nulis Jadi itu dibimbing sampai jadi ya? Sampai jadi Jadi 3-4 hari buku harus jadi Itu biasanya di mana? Di Bali Terus kemudian nanti sebentar lagi di Surabaya Di sebuah tempat golf Terus kemudian nanti di Anyer Ada di Solo Ada di Solo juga Terus yang biasa dengan provider yang lain itu di Sentul Wah luar biasa Jadi kalau biasanya coaching, training itu biasanya di kelas yang mungkin tertutup dan sebagainya Nah sekarang agak beda ya? Nah sekarang agak beda ya Agak beda Bawa lebih ke mungkin ke alam dan sebagainya Mereka dapat Kayak kemarin yang di Bogor Itu di suasana pegunungan Yang kita dengar tiap malam cuma suara jengkrik sama burung hantu Itu buat nulis ternyata luar biasa Jadi mereka bisa dapat inspirasi Dapat inspirasi Dan satu lagi bisa fokus Untuk menulis Jadi mau gak mau Termasuk sudah bayar mahal juga Jadi 3-4 hari itu harus keluar setidaknya outline-nya dan sebagainya Bukan cuma outline Tapi bener-bener draft buku Yang siap dimasukkan ke Benerbit Wow luar biasa Jadi perjuangan teman-teman yang ada di writing game itu juga memang luar biasa Karena istilahnya mereka sudah bayar mahal Mereka mau gak mau pulang harus jadi bukunya Kalau gak dikritikin zaman mati Dan beberapa sudah terbit ya Sudah terbit Kemarin misalnya Bu Elis Launchingnya kita lihat Seperti itu Oke luar biasa Jadi berarti sekarang lebih banyak fokus untuk training, coaching Iya training dan coaching Terus kemudian editing Jadi kadang-kadang saya membantu penulis-penulis Pemula kebanyakan dari kalangan profesional Yang dia sebenarnya bisa menulis Cuma mungkin kayak bahasanya masih kurang lembut Kayak bahasanya kurang memotivasi Kita bisa berikan layanan untuk mengembangkan tulisannya Oke Karena biasanya bagi kalangan tertentu Menulis itu kegiatan yang sulit Mungkin tulis 1-2 halaman bisa, 1-2 bab bisa Tapi biasanya berhenti ketika di tengah jalan Nah itu kiat-kiatnya apa? Nah sebenarnya gini Kaum profesional itu memang tidak keseharianya menulis Beda dengan misalnya wartawan Orang yang kerja di penerbitan Jadi kami memahami Tulisan-tulisan yang datang ke kami itu tulisan yang basic Tapi kami sangat men-support itu Tidak apa-apa tulisan basic Karena itu bisa dikembangkan Dengan satu dan lain cara Lewat training, lewat coachingnya Itu semua bisa di-improve Hanya dengan beberapa teknik kecil itu bisa Dan biasanya setelah di-edit Hasilnya juga mereka sangat puas, sangat suka Luar biasa Malah autentik ya Karena datang dari background yang berbeda-beda tadi Iya Luar biasa Jadi menjadi satu kepuasan tersendiri Buat saya sebagai trainer, sebagai writing coach Kalau misalnya bisa membimbing seorang profesional Penulis pemula untuk sampai Yang semulanya abstrak di kepala Kemudian mewujud menjadi buku seperti ini Itu kepuasannya luar biasa Karena apa? Mereka juga berjuang keras untuk bisa sampai selesai seperti itu Betul Dan tidak tampang Pak Rudi juga mengalami Betul Dan banyak inspirasi Bahkan dari background-background yang orang tidak menyangka Bahkan pembantu rumah tangga seperti ada Annie Kusuma Betul Itu bisa dibicarakan Bagaimana seorang pembantu rumah tangga di Hong Kong Bisa menulis buku juga? Iya Annie kasus yang unik Waktu itu dia kontak saya lewat email Dia masih sebagai TKW Dia tidak dipimpin menjadi penulis Saya menyangkupi karena ketika membaca emailnya Saya kira-kira ini email yang berapi-api Email yang kata-katanya tertatas di mana rupa Dan ini orang punya visi yang jauh ke depan Yang semangat Untuk istilahnya mengubah hidupnya Betul Luar biasa Oke kita tahan dulu Pak Ini yang luar biasa sekali Nanti kita akan bahas setelah komersia break berikut ini Oke pemirsa kembali ke program The Inspirator Bersama Pak Edi Cakews Oke Pak Tadi setelah sekali kita bahas tentang Annie Kusuma Bagaimana seorang TKW di Hong Kong pun bisa tulis buku Dan bukunya waktu itu judulnya? Anda luar biasa Wah luar biasa Best seller lagi Best seller Dan akhirnya jadi website untuk kumpulin penulis juga Betul Para penulis Ini itu saya sudah merasakan spiritnya yang luar biasa Terus kemudian waktu itu saya tantang ya Melalui email Waktu itu saya masih menjadi istilahnya penjaga dapurnya pembelajar.com Saya bilang Oke kalau Anda mau benar-benar belajar menulis Saya akan berikan tantangan untuk menulis pendek Nanti kalau Anda mau Saya akan bimbing Anda Dan saya Waktu itu targetkan kira-kira seminggu satu tulisan Dia kirim dua tiga tulisan Berarti lebih banyak dari yang saya minta Dan dalam waktu kurang lebih Mungkin satu atau dua bulan ya Dia bisa menghasilkan sekitar tiga puluhan tulisan Dan ketika saya baca Saya melihat semangatnya berapi-api Dari yang semula tulisan masih Belum fokus masih kacau Kedua ketiga tulisan itu Sudah langsung menunjukkan perkembangan luar biasa Dan ketika kami tampilkan di pembelajar.com Sambutannya juga luar biasa Jadi kemauan belajarnya Improvenya banyak Walaupun di sana Sama bosnya kan gak boleh nulis Kita tahu keterbatasan waktu Kalau kita mau tulis aja gak ada waktu Bagaimana dengan seorang TKW yang harus mencuri-curi waktu Mungkin jam istirahat dan sebagainya Itu luar biasa Jadi tulisan habis selesai Ditulis diumpetin di bawah kulkas Luar biasa Malam dia Bajak dia perbaiki Besoknya pas dia ngantar anaknya Anak majikan ke sekolah Dia lari ke perpustakaan Dia ngetik Luar biasa Jadi justru passion dan tujuan itu Betul Nah kalau ini mungkin menjadi satu kepuasan tersendiri Buat Mas Edy Cakewes Nah kalau kita boleh flashback kembali Mas Edy sendiri dulu memulai karir seperti apa? Saya dulunya nyaris jadi dosen Nyaris ya Tapi ya kalah bersaing sama yang mudah-mudah Tapi ceritanya begini Saya selesai ujian skripsi Langsung waktu itu diminta untuk membantu di lembaga penelitian dosen-dosen saya Terus kemudian sambil istilahnya nyantrik itu yang dipromosikan jadi dosen Cuma satu tahun saya bekerja di situ sebagai asisten peneliti Kemudian Grismond Penghasilan saya waktu itu di Jogja tahun 97 itu Rp150.000 Gara-gara Grismond itu langsung menukik Dalam artian Semula saya bisa beli satu porsi makanan itu Rp350 enak Grismond langsung Rp1.500 Gaji yang Rp150.000 itu yang semula sebulan itu saya bisa menabung Rp100.000 Itu tiba-tiba defisit Saya lari ke Jakarta jadi wartawan Tahun berapa itu? 98 98 akhir waktu itu masih masa-masa pergolakan ya Ada heroisme saya bisa jadi wartawan itu senang sekali ya cuma gitu Ya kena gas air mata dikembangin polisi ya capek lah Sampai kemudian saya ganti-ganti media Karena di era reformasi waktu itu media itu tumbuh luar biasa banyaknya Cuma banyak yang gak bertahan lama Jadi orang punya duit bikin media bisa Orang punya duit buat nyuci duitnya biar bersih bikin media Waktu itu kayak gitu situasinya Ganti-ganti profesi, ganti-ganti media Akhirnya dari wartawan akhirnya masuk ke dunia penulis Bisa jadi penulis buku Ceritanya begini Waktu masih wartawan saya pernah dihentak waktu itu untuk ngerjain editing Majalah internal perusahaan Dan saya gaget ternyata saya kerjain semalam Honornya itu satu bulan gaji lebih Dari polisi wartawan Dari situ saya melihat Yang namanya kemampuan menulis Itu sebenarnya sangat berharga Sangat dibutuhkan Sangat dibutuhkan, sangat powerful Dan nilai ekonomisnya tinggi Sampai kemudian saya pegang beberapa majalah internal Dari perusahaan sampai 4 Dan itu tahun 2002-2003 ya Saya masih di wartawan, saya udah pegang beberapa Itu sudah nilai honornya sebulannya lebih dari 10 juta Wow, luar biasa, mungkin ketagihan ya Ketagihan, terus kemudian Oke, saya gak jadi wartawan gak apa-apa Karena memang juga berat dan gajinya kecil Saya menekuni dunia penulisan Sampai kemudian bikin buku Dan ketika bikin buku Bukunya, buku pertama sih gak laris Buku kedua yang laris sekali Buku kedua judulnya? Kalau mau kayak ngapain sekolah Buku yang pertama yang ini Yang ini, ini pengalaman pertama saya Bikin buku Judulnya Kontekstualisasi Ajaran Icing Diterbitkan oleh penerbit Gerasindo Memang tidak begitu laris Karena memang bau filosofi Nah, baru buku yang kedua Nah, yang ini Judulnya, kalau maukah yang ngapain sekolah Saya wawancari sekian banyak entrepreneur Salah satunya pendiri BINUS Ibu Widya Nah, ini yang waktu itu ditolak oleh penerbit besar Karena judulnya mungkin Karena judulnya yang sangat provokatif Tapi ternyata ketika diterbitkan oleh penerbit kecil Ini laris sekali Dan dalam satu tahun kurang lebih cetak 12 kali Nah, ini yang membuat Buku ini yang membuat saya berani menikah Oh gitu ya Terus tiba-tiba nama Eddie Cakes Banyak diketahui orang Termasuk saya waktu itu Pembaca buku ini Jadi banyak data inspirasi dari buku ini Terus setelah itu akhirnya Mungkin banyak yang interest dan sebagainya Setelah buku saya ini Katakanlah dapat sambutan Namanya brand itu muncul dengan sendirinya Banyak orang yang bertanya-tanya semula tentang bagaimana cara menulis buku Terus kemudian lama-lama meningkat Minta didampingi nulis buku Kemudian ada juga yang minta dituliskan bukunya Saya mulai melihat ada satu peluang tersendiri di bidang kepenulisan Yaitu menjadi seorang consultant Menjadi seorang coach writer Dan menjadi seorang coach Jadi sekitar tahun 2004 Itu saya mulai profesi itu Kemudian saya juga rajin membagikan pengalaman menulis dan teknik menulis Dan itulah yang kemudian menumbuhkan profesi saya sampai sekarang Jadi satu segmen baru Yang dimana banyak orang kendala tapi justru disini kasih solusi Kami memberikan solusi mereka puas Mereka ngomong kemana-mana Terus jadi berantai Termasuk menulis buku ini mungkin ya Reset-reset menulis Buku bestseller Itu aslinya Bukunya sekecil ini Ini semula tips-tips yang saya share di website pembelajar.com Waktu itu tulisan pendek-pendek aja Kira-kira sekitar 1-2 halaman Nah komennya banyak sekali Bahkan sampai ada satu tulisan itu yang di klik lebih dari 300 ribu kali 300 ribu kali Di view-nya ya Nah ini menunjukkan bahwa bidang kepenulisan teknik menulis itu Ada penggunanya, ada penggemarnya, ada yang membutuhkan Bahkan banyak orang pakai buku ini sebagai panduan Kalau menulis buku bestseller Akhirnya saya kompilasi tulisan itu Diterbitkan jadi buku Sambutannya juga bagus Cetak ulang Kemudian saya perkaya lagi Tambah 11 bab jadi buku yang lebih Lebih luar biasa Oke kita sharing lagi setelah ini Oke pembelajar kita kembali setelah Jadah Komosia Break berikut ini Oke pembelajar kembali anda menyaksikan program The Inspirator Dan jangan lupa untuk follow kami di twitter At The Inspirator Anda juga bisa search di twitter The Inspirator dengan hashtag The Inspirator Sehingga apa yang kita bahas disini Anda bisa lihat juga di social media Ya di Facebook, di Twitter dan sebagainya Oke kembali ke narasumber kita Pak Edy Cagius Tadi kita sudah sharing tentang perjalanan Sedikit perjalanan Mas Edy Nah sampai saat ini Itu momen terpenting Momen yang paling menjadi mungkin titik balik Mas Edy itu kapan? Ya saat media saya tutup Terus kemudian waktu itu saya dinas di Surabaya Media tutup dan gak digaji Waktu itu saya membayangkan Wah ini mau hidup jadi apa ini? Jadi wartawannya sengsara banget ya Wartawan kita ya Kalau di luar negeri mungkin Akhirnya waktu itu saya punya rencana-rencana Saya suka oret-oret di buku ide Saya punya buku ide yang tebal segini Semua yang saya pikirkan Saya catat itu Visi-visi saya seperti apa Kayak gitu Akhirnya saya ketemu Kayaknya saya pengen sharing sesuatu ke masyarakat Sharing pengalaman Sharing keterampilan Kalau bisa mendampingi mereka Untuk sampai kepada tujuannya Apa itu ternyata Memfokus kepada buku Jadi makanya saya bikin training tentang buku Saya mendampingi orang menulis buku Saya ngomporin orang Motivasi orang untuk menulis buku Karena saya melihat sendiri Orang kalau sudah berhasil menulis buku Buku itu bisa menjadi leverage faktor yang luar biasa buat dia Kalau misalnya orang yang katakanlah sebelumnya Nggak kedengeran sama sekali di rena publik Begitu bukunya muncul Orang langsung tahu Oh ini, ini Kompetensinya seperti ini Kemampunya seperti ini Nah itu bisa mendinamisasi hidup mereka Bisa mengangkat hidup mereka Bahkan memobilisasi karir mereka Itu yang ketika saya berhasil memotivasi orang Mendampingi orang Melihat hasilnya Itu kebahagiaannya luar biasa Jadi sampai sekarang yang profesional Ada siapa aja yang Mas Edi dampingin Ada beberapa pembicara publik Kalau disebut kok Semukan saya nanti dikira ngeklaim Tapi ada beberapa pembicara publik Trainer, coach, pengusaha Yang jelas-jelas kelihatan namanya Ya ini misalnya Karena kebetulan namanya ada Ini penulisnya saya Kalau ini memang saya yang menulis Buku Bob Sadino Mereka bilang saya gila Yang lain ya mungkin trainer-trainer muda Motivator muda yang sedang mau naik Buku itu bisa menjadi branding tools Yang luar biasa Yang banyak orang gak sadar kekuatannya Jadi mungkin mereka banyak sekali juga Memang mau menulis buku Tau buku bisa untuk branding dan sebagainya Tapi karena memang profesinya bukan penulis Bukan penulis Biasanya mereka kesulitan Nah kalau yang seperti itu Saya menghancurkan Dicoba dulu nulis Kalau gak bisa Ikut training Di training disitu nanti dibekali Dengan sekian banyak teknik Sehingga orang yang paling awam pun Di bidang kemenulisan Pasti bisa menulis Setelah tahu caranya Setelah tahu caranya Dan saya jamin Jadi kami misalnya di workshop book branding itu Ada tujuh teknik Kami berikan pembekalan Nah nanti Setelah selesai training Misalnya apa yang harus dilakukan Nulis lagi di rumah Diselah-selah kesibukan Kalau gak bisa nanti Baru ikut misalnya Kami punya program writing game Atau didampingi langsung Oh luar biasa Baru kalau gak bisa Pilih goes writing Cuma saya gak menyarankan Itu terakhir ya Terakhir Nah akhirnya Kalau kita bicara ke depannya Itu Mas Edi Cakuyus itu Punya program apa aja The next big thing Untuk ke depannya apa Saya membayangkan Untuk setiap buku yang saya tulis Katakanlah bukunya Cetak lima ribu Buku tentang kepenulisan ya Saya berharapnya itu Ada lima ribu penulis muncul Seperti itu Kemudian dari lima ribu penulis Yang muncul itu Kalau dia sudah berhasil Menerbitkan buku Dia singgol kiri Singgol kanan Ngomporin orang-orang Di sekelilingnya Untuk juga menulis buku Nanti akan muncul buku Buku baru Judul-judul baru Berlipat-lipat Judul buku yang muncul Dan ini akan menggairahkan Dunia perbukuan Menggairahkan Indonesia Cara keseluruhan Karena di dalam buku itu Banyak sekali yang bisa dibagikan Orang bisa belajar Banyak dari situ Dan baik Pembaca maupun penulisnya Sama-sama dikuatkan Ada satu contoh Penulis jebolan Namanya Pak Santo Guntoro Dia selesai menulis buku Aircraft in You Begitu bukunya terbit Kemana-mana dia menjadi motivator Kepenulisan Betul Semua orang didorong Untuk menulis Itu efek luar biasa Dari Kepenulisan Dan khususnya buku Jadi ini menjadi Satu Satu Profesi yang luar biasa Profesi yang luar biasa Dan saya melihat Ada masa depannya Betul Dan orang jangan takut Jadi penulis Terus gak bisa hidup Oh enggak Karena justru salah satu Pasif income yang luar biasa Saat ini adalah Dari Royalty buku Dari royalty Terus kemudian Pasif income Dalam tanda kutip itu Loyalitas Pelanggan kita Klien kita Itu juga Mungkin kalau di Indonesia Masih belum Terlalu Besar heboh Tapi kalau di luar negeri Yang mereka sampai Seperti penulis-penulis Seperti John C. Maxwell Robert Kiyosaki Dan sebagainya Itu penjualan Puluhan juta Nah itu luar biasa Makanya kalau di Indonesia Saya selalu menyarankan Kalau misalnya orang yang mau hidup Dari dunia menulis Jangan hanya mengandalkan royalty Yes Tapi Anda bisa menjadi trainer disitu Anda bisa menjadi writing goods Anda bahkan bisa menjadi goods writer Ya Dan itu bisa dipelajari semua Betul Luar biasa Nah kalau Mas Eddie Cakes Bisa kasih saran ke pemirsa Dimana backgroundnya beda-beda Dan juga jenjang usia Kebanyakan anak muda Yang sudah kenal sosial media Dan sebagainya Kira-kira saran untuk profesi mereka Untuk karir masa depan mereka Seperti apa Ini kalau misalnya Mau membidik karir menulis ya Jadi begini Saya yakin Semua dari kita itu bisa menulis Contohnya apa Setiap hari kita SMS ya Kita BPM-an Kita bikin status di Twitter Segala macam Nah itu sebenarnya Kita membiasakan diri untuk menulis Jadi kalau kita sudah terbiasa Nulis-nulis pendek Logiknya akan ketemu Nanti tinggal ditambahin dikit-dikit Lama-lama jadi panjang Nulis itu gak usah mikirin Bikin buku yang tebal-tebal Enggak Satu dua halaman dulu Yang penting satu tema Satu dua halaman Itu nanti dikumpulin Bisa jadi buku Buktinya apa Buku tentang SMS ada Buku tentang status Twitter ada Buku tentang status Facebook ada Nah nanti Dari awal menulis ini Kalau ditekuni Lama-lama bisa menjadi sebuah profesi Yang benar-benar menghasilkan Betul Luar biasa Buktinya ya saya dan teman-teman Betul Buku saya termasuk juga Dari rangkaian artikel itu Di Kompan jadi satu Jadi luar biasa Ternyata profesi menulis ini Sangat luar biasa Dan dari kebiasaan membaca buku ini Juga jadi sangat penting Dimana buku adalah jendela dunia Dan kita bisa belajar banyak dari buku Karena setiap narasumber Setiap penulis buku Pengalaman hidup mereka 20 tahun 30 tahun Mereka tulis dalam sebuah buku Yang mungkin kita bisa baca Hanya dalam waktu Satu bulan So Biasakan Kebiasaan membaca buku Dan anda juga Nanti bisa tuliskan Sejarah hidup anda sendiri Oke terima kasih Mas Eddie Cekos atas sharingnya Luar biasa Dan pemirsa Semoga program ini bermanfaat Semoga anda belajar sesuatu Yang bermanfaat Di program The Inspirator Dimana kita akan selalu hadirkan Narasumber yang inspiratif Yang mempunyai kisah perjuangan Luar biasa Untuk kita bisa belajar bersama-sama Sampai ketemu di episode berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton